Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Senidamara Jadi hari ini sekolah SMK PAB 1 LBTIA Mengadakan kegiatan PLS yaitu perkenalan lingkungan sekolah Jadi bakal banyak kegiatan-kegiatan dilakuin Apa saja kegiatannya? Mari kita lihat sama-sama Let's go! Sampai jumpa! Materi tentang sejarah PAB Kemudian materi tentang persiapan siswa untuk menjalani aktivitas sekolah di SMK PAB 1 LBTIA Selanjutnya materi tentang tata tertib sekolah Dan juga materi tentang sarana dan prasarana sekolah Pada pelaksanaan MPLS ini juga Siswa-siswi dibekali dengan materi untuk mewujudkan siswa yang berintegritas Dan juga untuk mewujudkan siswa yang berahlakul korima Siswa juga diperkenalkan dengan ekskul-ekskul yang ada di SMK PAB 1 LBTIA Dari ketiga hari pelaksanaan MPLS di SMK PAB 1 LBTIA Para calon siswa dan siswi begitu antusias mengikuti kegiatan Mulai dari hari pertama hingga di hari ketiga pada acara penutupan Harapan kami sebagai panitia Semoga calon siswa-siswi SMK PAB 1 LBTIA Yang telah diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah Menjadi siswa SMK PAB 1 LBTIA Tentunya nanti bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ini dengan baik Yang tentunya kita harapkan nanti bisa menyelesaikan pendidikan Di SMK PAB 1 LBTIA dengan baik juga Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Oke Disini saya akan sedikit menyampaikan Kegiatan kepramukaan di perguruan TAB Terutama di SMK PAB 1 Helvetia Disini saya akan menjelaskan bagaimana Kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di perguruan kita Ataupun di SMK PAB 1 Helvetia Setiap minggunya kita latihan pada hari minggu Jam 8 sampai jam 10 pagi Dan kegiatan-kegiatan itu meliputi Baris berbaris, sandi-sandi, semapur, V3K, dan lain-lainnya Disitu kita akan ajarkan bagaimana seorang pramuka Bisa mandiri, berkarakter, dan berjiwa sosial tinggi Dan mereka akan diajarkan tata cara bagaimana disiplin Terutama dalam perkemahan nanti Mereka juga akan diajarkan bagaimana mencintai alam Alam disitu bersahabat dengan kita Terutama di daerah pergunungan Di hutan itu adalah sahabat-sahabat dari pramuka Karena pramuka sendiri merupakan kegiatan yang positif Di luar sekolah atau di luar pelajaran sekolah Karena di sekolah juga tidak akan ada pelajaran pramukanya Mari bergabunglah di gerakan pramuka Mudah-mudahan anak-anak Indonesia siap tampil di depan Menjadi generasi yang maju dan mandiri, berkarakter, dan siap untuk tampil ke depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Ino Pelatih sepak bola Terutama untuk anak-anak pelajar Untuk ke depannya ada prestasi yang lebih bagus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami Terima kasih Di mana kita mengikuti tiap-tiap event yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat anak-anak bapak Sampai tadi kita sudah memperhatikan semua fasilitas yang ada di setiap kejuruan Harapan bapak Fasilitas yang ada itu semuanya adalah Untuk kamu semua mengembangkan sumber daya dirimu Baik kegiatan ekstrakuliklar maupun program yang paling inti yaitu proses pembelajaran Harapan bapak Visi misi yang sudah disampaikan oleh bapak Sewaktu pembukaan kegiatan PLS Yaitu menjadikan siswa SMK PAB 1 Helvetia Yang terampil Yang mandiri Yang disiplin dan berakhlak mulia Itu kita laksanakan Secara bersama Kerjasama kita Antara siswa dengan guru Mudah-mudahan Jika tercapai visi misi kita Maka sukseslah SMK PAB 1 Helvetia Baik anak-anak bapak Setelah lagi sukses Kamu sudah menjadi siswa di SMK PAB 1 Helvetia Tetap semangat PAB Jaya SMK PAB Oke guys Jadi itu dia kegiatan-kegiatan di acara PLS Yang sudah kita lihat sama-sama Kalau gitu buat kalian semua yang sudah menonton Saya utapkan terima kasih banyak Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe Dan juga share ke sosial media kalian Oke mungkin segini aja video ketuk kali ini Saya akhiri dengan mobilitas pukulidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Action Terima kasih telah menonton